Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel Salam dari kami Dita Laut, Tapal Batas Utara NKRI Berikut ini, profil dan harta kekayaan Laksamana Yudho Margono yang selangkah lagi dilantik menjadi Panglima TNI Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudho Margono selangkah lagi bakal mencapai puncak karirnya di dunia militer Jika disetujui oleh DPR, Yudho Margono yang menjadi calon tunggal Presiden Jokowi akan dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan pensiun pada pertengahan bulan Desember tahun 2022 ini Lantas, bagaimanakah karir Yudho Margono? Berikut ini ulasan singkatnya Yudho Margono bergelar akademis SE, MM, dan CSFA Beliau lahir pada tanggal 26 November tahun 1965 Yudho Margono merupakan alumni Akademi Angkatan Laut atau AAL tahun 1988 Yudho Margono dilahirkan dan dibesarkan di Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dari keluarga sederhana yang berprofesi sebagai petani Yudho kecil mengenyam pendidikan dasar di SDN 02 Garon dan menamatkan pendidikan di SMA Negeri 1, Mejayan Selepas SMA, Yudho Margono mendaftarkan diri ke Akabri bersama teman-temannya dari Madiun Namun, dari 12 temannya yang mengikuti seleksi Akabri, hanya dirinya yang diterima di Akademi Angkatan Laut Sebelum diusulkan oleh Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI, Yudho Margono menjabat sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Laut yang ke-27 sejak tanggal 20 Mei 2020 Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Berikut ini, rekam jejak karir militer Laksamana Yudho Margono Karir militernya, diawali dengan menjabat sebagai Asisten Perwira Divisi atau ASPADID Senjata Artileri Udara di KRI YNS 332 pada tahun 1988 Kepala Departemen Operasi KRI Kihajar Dewantara 364 Palaksa KRI Fatahila 361 Komandan KRI Pandrong 801 Komandan KRI Sutanto 877 Komandan KRI Ahmad Yani nomor lambung 351 Komandan Lanal Tual tahun 2004 sampai tahun 2008 Komandan Lanal Sorong di tahun 2008 sampai tahun 2010 Komandan Satlat Koarmatim tahun 2010 sampai tahun 2011 Komandan Satkor Koarmatim di tahun 2011 sampai tahun 2012 Komandan Kotlat Koarmabar di tahun 2012 sampai tahun 2014 Pabandua, Opslat, Sopsal tahun 2014 sampai tahun 2015 Komandan Lantamal Satu Belawan di tahun 2015 sampai tahun 2016 Kepala Staf Koarmabar di tahun 2016 sampai tahun 2017 Pangko Linlamil di tahun 2017 sampai tahun 2018 Pangko Armada Satu di tahun 2018 sampai tahun 2019 Pangko Kapil Han Satu di tahun 2019 sampai tahun 2020 Dan kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Tekni Angkatan Laut di tahun 2020 sampai sekarang Sebelum dilantik menjadi Panglima TNI Sedangkan untuk Harta Kekayaan yang dimiliki oleh Laksamana Yudo Margono Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN Yang diunggah di situs resmi KPK Terakhir kali, Laksamana Yudo Margono melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 22 Maret 2022 Dalam catatan tersebut, tercatat Yudo Margono memiliki kekayaan berupa tanah dan bangunan Senilai 10.450.959.000 atau sekitar 10,4 miliar Kekayaan itu meliputi 51 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah wilayah Dirinciannya, 38 bidang tanah terletak di Bogor 1 bidang tanah di Sidoarjo 5 bidang tanah di Surabaya 2 bidang tanah di Bekasi 2 bidang tanah terletak di Sorong 1 bidang tanah di Madiun Dan 1 bidang tanah di Tanggerang Kemudian, tercatat juga Yudo Margono memiliki 5 buah kendaraan Dengan nilai total 1.630.000.000 Kendaraan tersebut antara lain Terdiri dari mobil Alphard 2,5GAT tahun 2021 Senilai 1 miliar Mobil Fortuner Jeep tahun 2012 Senilai 300 juta Mobil Pajero Sport Jeep tahun 2010 Senilai 310 juta Dan 2 sepeda motor Senilai 10 juta Yudo Margono juga Melaporkan harta kekayaan bergerak lainnya Senilai 365 juta rupiah Serta kas dan setara kas Senilai 5.524.129.086 rupiah Itulah dia Rekam jejak militer dan harta kekayaan Yudo Margono Yang selangkah lagi Bakal dilantik menjadi Panglima TNI Semoga tayangan ini bermanfaat Dan dapat menambah wawasanmu ya guys Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya Terima kasih telah menambah Terima kasih.